Intro Menduan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Krisus Raja Purwokerto, Kamis 11 Maret 2021, bersama saya, Romo Yusuf Idiarko. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalem. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini, yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14-23. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa belsebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa belsebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa belsebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hatimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang bisu bisa berkata-kata karena Yesus mengusir setan yang merasukinya. Sementara orang lain yang bisa berkata-kata, justru sembarangan menuduh Yesus mampu mengusir setan karena kuasa VL sebul penghulu setan. Setan rupanya tidak hanya merasuki orang bisu itu, tetapi juga merasuki orang yang asal menuduh Yesus. Saudara-saudari, asal tuduh, apalagi fitnah yang disengaja, adalah pekerjaan setan. Merendahkan orang lain dengan menuduh yang tidak-tidak, juga pekerjaan setan. Setan rupanya juga pekerja melalui kata-kata manusia. Tuduhan palsu, ujaran kebencian, berita bohong, fitnah keji, adalah deretan pekerjaan setan yang sering kita lihat hari-hari ini. Maka mari kita jaga mulut dan jari kita, agar tidak sembarangan berkata-kata, agar lebih bijak bersosial media. Jangan sampai kita ikut dalam pekerjaan setan, dengan sembarangan menuduh salah orang benar, dengan ikut menyebarkan berita bohong dan tuduhan palsu. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau menghendaki kami mendekat padamu, dan menjauh dari yang jahat. Semoga kami memiliki hati yang bersih, sehingga mampu berkata-kata dengan baik, dan bersosial media dengan bijak. Semoga kami tidak ikut melestarikan berita bohong, tuduhan palsu, dan ujaran kebencian yang berkembang di masyarakat kami. Dimuliakanlah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapak, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. dan salam menduan. Terima kasih.